Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Expertspedia Bersama saya Faris, kali ini kita akan membahas laptop murah dan powerful dari brand Asus Yap, ini adalah Asus M409D Untuk first impression saya dari laptop ini adalah build dan desainnya yang menarik Laptop ini memang tidak terbuat dari bahan yang terbaik, namun bisa dibilang bahannya cukup solid Build quality di bagian ventilasinya pun juga cukup solid Hmm, gak gampang ke potek kayak laptop saya Casing bagian bawah dari laptop ini juga lumayan keset Jadi, laptop ini gak gampang sleep di pemukaan meja yang licin Dalam pembelian laptop ini, kita mendapatkan Windows 10 Home Original Varian warna dari laptop ini ada dua, yaitu silver dan abu-abu Laptop ini memiliki bobot 1,6kg dengan ketebalan 2,3cm Menurut saya, ini tergorong lumayan berat di kelasnya Dan casing bagian bawah dari laptop ini membuat Asus M409D ini menjadi terlihat tebal Mungkin ini sengaja dibuat tebal demi membuat suhu dari laptop ini tetap rendah Di bagian chargernya memiliki desain yang simpel dan ringan Lumayanlah buat ngimbangin berat dari laptopnya Keyboard pada laptop ini berasa keras saat dipakai dan tidak terlalu nyaman jika dipakai gaming Bukan hanya itu, backlit keyboard pada laptop ini pun absen Di samping itu, touchpad dari laptop ini terasa nyaman untuk digunakan Menariknya, kita juga mendapatkan fitur fingerprint scanner di bagian touchpadnya Untuk tampil powernya, sayangnya masih menyatu dengan keyboard Di sisi lain, terdapat function case lock yang dapat berguna jika kita ingin bermain game RPG Seperti Destiny 2 yang harus mencet tombol function case Beralih ke port sebelah kanan, ada microSD card reader, audio combo jack, 2 USB 2.0, dan Kensington lock Sementara di sebelah kiri ada charging port USB 3.1 Gen 1 Type-C, HDMI port, dan USB 3.1 Gen 1 Type-A Untuk hinge-nya tidak bisa dibuka menggunakan satu tangan Kemudian, webcam dari laptop ini hanya memiliki resolusi hingga 480 piksel Dan kalian bisa nilai sendirilah sebagus apa webcam dari laptop ini Namun, menurut saya akan lebih baik jika kita membeli webcam eksternal yang harganya Rp 200 ribuan Namun, kualitasnya sudah cukup bagus untuk meeting online Monitor dari laptop ini berukuran 14 inci dengan bezel yang cukup tipis Akurasi warnanya pun menurut kami sudah cukup bagus dan tidak ada masalah pixelate pada saat penayangan scene dengan kontras yang tinggi Untuk spesifikasinya, laptop ini dibekali dengan prosesor AMD Athlon Gold 3150U Dengan base clock 2.4 GHz dan boost clock up to 3.3 GHz Serta integrated graphic cards AMD Vega 3 Graphics Secara umum, performa laptop ini mirip dengan laptop Athlon Gold yang kita pernah review sebelumnya Dan bisa dibilang prosesor ini sudah sangat bagus di kelasnya Terlebih, spesifikasinya yang jauh lebih baik dibandingkan Intel Celeron Dalam pembelian, laptop ini dibekali dengan RAM on-board DDR4 4GB Dan karena salah satu RAM dari laptop ini on-board, kita hanya bisa menambah satu keping RAM DDR4 Sehingga laptop ini hanya dapat di-upgrade hingga 12GB dual channel Untuk pengujian benchmark yang maksimal, kami meng-upgrade laptop ini menjadi 8GB dual channel Nah, setelah kalian mendengar spesifikasi minus sebelumnya, masih ada kabar baik loh di laptop ini Yaitu storage-nya yang sudah menggunakan SSD 512GB Di sisi lain, masih ada satu slot SATA yang kosong Sehingga kalian bisa tambahkan HDD atau SSD SATA berukuran 2,5 inci Dalam paket pembelian, kita juga sudah mendapatkan HDD kit jika ingin menambahkan HDD pada laptop ini Untuk baterainya, kapasitasnya lebih sedikit dibandingkan HP14s yang kemarin kita review Namun, pada saat saya gunakan untuk nemenin livestream dan ngedein tugas kuliah Dari sore hingga malam, tanpa ngecas pun laptop ini masih bisa menyala, bahkan lebih lama dibandingkan HP14s kemarin Ya, wajar aja sih, karena laptop ini tidak ada backlit keyboardnya Untuk thermal dari laptop ini juga sudah cukup bagus Karena saat saya pakai beraktifitas, sambil berbahan di atas kasur pun laptopnya tidak overheat Oke, pada benchmark kali ini kita menggunakan software 3DMark Dan skor yang didapatkan sedikit lebih rendah dari HP14s Atlong God yang kita review sebelumnya Pada pengujian selanjutnya, kita juga menggunakan Cinebench R20 Untuk pengujian 10x pun, skor yang dihasilkan relatif stabil Namun, jika dibandingkan dengan HP14s Atlong God kemarin, laptop ini memiliki skor yang lebih rendah Saat dicek menggunakan HWinfo, ternyata laptop ini memiliki thermal limit yang membuat performanya kurang maksimal Untuk prosesornya saja, cukup jarang menyentuh 3,3 GHz Mungkin jika menggunakan cooling pad, performa dari laptop ini akan jauh lebih baik Untuk game test menggunakan Valorant pun, laptop ini sudah lancar jaya Di settingan medium dengan resolusi HD, kita bisa mendapatkan fps sekitar 60-an Dan di settingan low, kita bisa mendapatkan fps sekitar 75-an Untuk loading juga sudah serba cepat dan shuttering jarang terjadi karena laptop ini sudah diimbangi dengan SSD Di sisi lain, latensi dari laptop ini lebih rendah dibandingkan HP14s DK1004AU Hal ini dikarenakan laptop ini sudah memiliki integrated Wi-Fi 5 2x2 di mana HP14s hanya 1x1 Dan jika kita pakai untuk bermain game berat seperti Destiny 2, laptop ini masih cukup playable lah Tapi masih lumayan sih buat nyicipin game berat di laptop mainstream Oke untuk kesimpulannya, laptop ini dapat menghadirkan performa yang baik di kelasnya Dengan prosesor Athlon Go 3150U, kita sudah bisa menjalankan semua kebutuhan basic seperti mengetik dan lain-lain Digunakan untuk bermain game pun juga sudah lancar Suhu dari laptop ini pun cukup rendah Dan dengan SSD yang kita sudah dapatkan, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk mengupgrade memori internal laptop ini Namun cukup disayangkan karena salah satu RAM pada laptop ini masih onboard Jadi kita hanya dapat mengupgrade RAM hingga 12GB So, bagaimana menurut kalian? Apakah laptop ini worth it atau tidak? Langsung aja komentar di bawah ini Dan bagi kalian yang kepengen beli laptop ini, semoga bisa kesampaian Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya sebagai dukungan agar channel ini dapat menghadirkan konten yang berkualitas ke depannya See you next time! Sub indo by broth3rmax